Pemirsa salah satu lembaga pengelola sumber dana alternatif untuk pembangunan yang banyak digunakan oleh sejumlah negara saat ini adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF. Apa dan bagaimana sejumlah negara dalam mengelola program SWF untuk dana pembangunan? Kita akan simak tayangannya berikut ini. Sovereign Wealth Fund menjadi salah satu tren baru dalam pengelolaan dana negara untuk investasi yang bersifat strategis, di mana secara bahasa Sovereign Wealth Fund atau yang lazim disebut SWF adalah merupakan lembaga pengelola dan investasi milik negara. Umumnya negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke Sovereign Wealth Fund. Kemudian SWF akan mengelola dana untuk investasi murni dan bukan sebagai cadangan falas sebagaimana dikelola oleh bank sentral dengan sangat konservatif. Dan sejak tahun 2005 saat ini sudah ada lebih dari 40 SWF di pasar global dengan aset yang dikelola mencapai 7,9 triliun dolar Amerika di tahun 2019. Dan sebagian besar SWF terbesar di dunia adalah milik negara-negara penghasil minyak seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Norwegia, dan Rusia. Dan berikut adalah tiga contoh lembaga SWF yang sudah diterapkan untuk pengelola dana investasi negara. Norway Government Pension Fund Global Norway Government Pension Fund Global menduduki peringkat teratas SWF di dunia dengan total aset yang dikelola mencapai 1,1 triliun dolar Amerika. Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, sumber utama investasi adalah surplus minyak. Bank Sentral Norgas Bank mengelola dana tersebut dan menginvestasikannya ke sekitar 9.000 perusahaan di dunia. Selain itu investasi juga menyasar pasar ekuitas, real estate, dan aset pendapatan tetap. Berikutnya adalah China Investment Corporation atau CIC. Korporasi ini merupakan salah satu sarana untuk mengelola sebagian dari cadangan devisa China. CIC beroperasi melalui tiga anak usahanya yakni CIC International Co. Ltd, CIC Capital Corporation, dan Central Huijin Investment Ltd. Investasi yang dijalankan CIC juga sangat beragam, seperti kepemilikan saham di Bandara Hedro London dan kepemilikan di kantor pusat Deutsche Bank di London. Dan sebuah perusahaan pupuk dengan harga 2 miliar dolar. Kemudian di tahun 2017, CIC membeli 45 persen saham di gedung pencakar langit kantor 12th 11th Avenue of the Americas di New York. Berikutnya yakni Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA. Lembaga ini berdiri pada tahun 1976 dan menggunakan dana dari ekspor minyak untuk berinvestasi di seluruh dunia. Dan total asetnya diperkirakan mencapai 579,6 miliar dolar berdasarkan data dari Sovereign Field Fund Institute. ADIA memiliki saham di Bandara Inggris London Gatwick dan perusahaan gas Norwegia Gies. Di tahun 2020 lalu, ADIA berinvestasi senilai 507,2 juta dolar di Reliance Industry Ltd bersama dengan Public Investment Fund milik Arab Saudi. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam segmen IDX Teman. Semoga tayangan yang kami sajikan ini dapat menambah ke sana informasi Anda. Sampai jumpa dalam IDX Teman berikutnya. Berbagi sumber, IDX Channel.